Mbak Rara viral saat Motoipi Mandalika, di Provinsi Nusa Tenggara Barat beberapa waktu lalu karena aksinya pawang hujan, kini berada di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, jelang KTT ASEAN Summit ke-42 tahun 2023. Informasi yang diperoleh pos-kupang.com, Mbak Rara tiba di Labuan Bajo, selasa 9 Mei 2023. Saat tiba Mbak Rara langsung menuju Pelabuhan Marina. Pelabuhan Marina menjadi salah satu tempat pelaksanaan KTT ASEAN Summit bagi pemimpin negara dan delegasi-delegasi dari negara-negara peserta KTT. Pantauan pos-kupang.com terlihat tiba di Pelabuhan Marina, Mbak Rara sempat melakukan ritual. Saat itu terlihat hujan rintik-rintik di kawasan Pelabuhan Multiprose itu. Mbak Rara terlihat mengelilingi kawasan itu dengan menjalankan ritualnya untuk pawang hujan. Saat wartawan hendak mengambil video, foto dan live, Mbak Rara sempat tidak mau karena masih menjalankan ritual. Bahkan sejumlah petugas dan panitia juga melarang untuk tidak dulu diwawancara karena Mbak Rara masih melakukan ritual. Karena menurut mereka, jika langsung di foto atau di video maka ritual pawang hujan tidak berhasil. Tampak usai melakukan ritual, terlihat di area kawasan Pelabuhan itu kembali cerah, hujan juga langsung perlahan berhenti, meskipun di sekitarnya terlihat mendung dan hujan. Rara mengatakan, setiap event-event kenegaraan dirinya mendoakan baik jarak jauh maupun jarak dekat. Meski demikian, dalam doanya jarak jauh, ia sempat membantu panitia event organization dalam KTT ASEAN pada hari pertama dan berhasil. Bukan hanya di kawasan Pelabuhan Marina saja, Mbak Rara juga sempat melakukan pawang di Bandara Komodo Labuan Bajo. Menurutnya, Indonesia itu tidak milik satu agama atau satu suku, tapi Indonesia adalah bineka tunggal ika. Mbak Rara juga mengatakan, selama ini ia bekerja untuk mengawal tambang batu bara. Namun karena libur, maka dirinya ke Labuan Bajo dan bisa melihat keindahan alam Labuan Bajo yang sangat luar biasa. Menurutnya, modifikasi cuaca tidak hanya tim doa, pawang, saja yang berperan, namun BMKG juga mungkin semak masil mungkin mendoakan lewat peralatan canggih sehingga tidak terjadi hujan badai atau apapun. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!